Kembali lagi di kabar utama pagi, pebersa pemotor dengan dua penumpang menabrak sisa tumpukan tanah galian proyek kabel di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Dalam peristiwa kecelakaan ini, satu orang tewas, sementara satu lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beginilah kondisi seorang pemotor yang tewas usai menabrak sisa tumpukan tanah galian proyek kabel di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat pada dini hari tadi. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala usai termental sejauh 10 meter dan terbentur tiang listrik. Kecelakaan ini bermula saat dua orang pemotor melaju dari arah Srengseng menuju ke Bonjeruk dengan kecepatan tinggi. Diduga tak melihat sisa tumpukan tanah yang berada di pinggir jalan tersebut, tabrakan pun tak terhindarkan. Sementara satu orang pemotor lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa kecelakaan ini dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sementara korban tewas dibawa ke rumah sakit umum daerah Tangerang untuk dilakukan otopsi. Kasus kecelakaan tunggal ini sudah ditangani oleh Unit Laka Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Jawa Akbari, TV One menggabarkan.